Oke, baik, nama lengkap saya Giovelino Martin, lalu saya perwakilan dari perusahaan CV Berkat. Untuk CV Berkat sendiri, kita itu perusahaannya berada di Papua, lebih tepatnya di Papua Barat, kotanya namanya Pakak. Kita bekerjanya itu di kebutuhan untuk biasanya makan, dan juga ada beberapa buat kebutuhan sehari-hari. Kita juga, tapi perusahaannya sifatnya bukan jual per visis, kita jualannya per karton. Jadi kita kayak membantu supaya ada perusahaan kayak kios-kios itu bisa distribusikan barangnya itu dengan lebih mudah. Karena kan secara kalau dilihat dari lokasinya sendiri, kan Papua itu cukup jauh dari daerah kota-kota besar yang bisa supply barang-barang kebutuhannya itu cepat. Jadi kita ingin memudahkan itu dengan kita sediakan barang-barang tersebut. Tingkat kebutuhannya itu nggak bisa face-facing kayak yang ada di kota-kota besar yang bisa kayak kasih supply barang baru, orang langsung berminat, kita itu pasti harus kayak tanya-tanya dulu kira-kira orangnya berminat apa nggak, karena takutnya barangnya udah nggak bisa diberjual-balikan lagi, tapi ternyata ini sudah malah kayak rusak di dalam gudang gitu. Secara nggak langsung sih pasti lebih kurang ya, karena kan dengan ada bantuannya accurate kita bisa lihat laporan penjualan kita per bulan, jadi kita bisa list kan ya, kira-kira kurang lebih kayak barang ini lebih banyak peminatnya atau nggak, atau kita juga bisa lihat dari seasonal tahunannya, kita bisa bagi kira-kira barang ini memang lagi-lakunya cuma di bulan-bulan apa, supaya kita bisa memperkirakan untuk bisa resupply-nya lagi itu di bulan-bulan ketertentu tersebut. Ya memang mau nggak mau itu pasti bisa jadi dampak yang beda banget kan ya, daripada kalau kita itu manual, apalagi kalau produknya ada cukup banyak itu kan pasti kesulitan. Jadi memang dengan adanya accurate, sangat membantu, apalagi accurate-nya ini online kan, jadi sehingga saya yang tidak ada di lokasi langsung, tidak berada, kita bisa cek toko sama gudangnya sendiri pun, saya tetap masih bisa mantau kurang lebih seperti apa. Untuk keuntungannya sih yang pertama pasti karena bisa, kita bisa mantau juga ya dari jarak jauh, itu pasti memudahkan banget, jadi sehingga saya nggak perlu turun langsung di sana, tapi saya bisa lihat dari accurate online-nya ini kayak mungkin lagi ada salah, dia mungkin buat laporan penjualannya, atau mungkin ada yang tiba-tiba minus, atau seperti apa, itu bisa langsung cepat kita cari, apalagi kita juga bisa track dari penggunaan timnya, itu kan dia kira-kira melakukan log activity-nya seperti apa, itu kan kita bisa cek juga ya, jadi kita bisa lebih tahu, lebih cepat kayak, oh ini ada kesalahannya seperti apa, ini dari timnya yang mana yang melakukan error, sehingga muncul mungkin ada data-data yang error, dan salah minusnya itu dari mana semua, itu yang jadi keuntungan, sehingga kita tidak selalu harus berada di lokasi juga, dan bisa konfirmasi semua fiturnya suka, apalagi kita bisa ngasih fitur kayak untuk akun yang ini, khusus tim ini, kita batasi mereka cuma boleh penggunaannya seperti apa, justru itu kan jadi memudahkan ya buat kita, misalkan mau nggak mau kan mereka artinya nggak bisa ngotak-ngatik sistem yang utama juga gitu kan, terus ya kalau ada sistem itu kan, kita bisa bikin dua atau tiga gudang lebih, kalau misalkan kita ini, jadi kita bisa kurang lebih membedakan kira-kira stok barang kita itu, kita taruh di mana yang terakhir, jadi berdasarkan data kan kita tahu, kalau misalkan sampai barang itu pindah sendiri kan, artinya mungkin ada kesalahan dari pihaknya kita, mungkin ada pihaknya kita yang kayak tidak sengaja kebawa barangnya atau terpindah seperti apa, atau mungkin hilang, kalau hilang kan itu artinya kita harus cari tahu juga kan, siapa yang kasarannya mengambil gitu, itu fiturnya sih menarik, secara penjualan pun untuk membuat nota penjualannya juga mudah, dalam tanda kutip tidak menyulitkan untuk dipahami ya, apa secara desain untuk interface-nya itu gampang, sehingga kasarannya buat ngajari SDM-nya itu tidak perlu kayak, oh kamu harus belajar ini dulu supaya kamu paham gitu, itu enggak, jadi kita cukup kayak tinggal ya di-add aja, nambah kamu mau nambah apa, tinggal nambah barangnya gitu-gitu, dan ya kurang lebih sih ya, apalagi, saya waktu itu kan enggak di lokasi langsung ya, waktu itu, waktu diajarin pun katanya sih ada yang sempat terjun juga sih, dari pihaknya, timnya curate katanya, membantu juga, jadi saya juga bersyukur sih, kayak mereka ngasih waktu buat berapa hari, mau membantu supaya SDM-nya juga mau belajar gitu kan, dan bisa adaptasi dulu baru bisa ditinggal, terus nanti selanjutnya bisa secara online buat konsultasinya, kalau ada kendala gitu, jadi kurang lebih fiturnya sangat bantu sih sih buat saya. Secure online ini kan pertama itu memudahkan kita bisa jarak jauh juga untuk membantu, jadi kita enggak harus langsung terjun di lokasi, jadi kayak kondisi saya pun, saya lagi di sini, toko saya bukan di tempat saya tinggal, saya tetap bisa memantau dan membantu ketika mereka ada kesulitan, dan berhubung juga dengan ada kemudahan interface-nya itu, SDM-SDM di sana itu bisa lebih cepat untuk memahami penggunaannya, dan juga dengan adanya ini kan, kita juga bisa bikin laporan dan rekapannya itu dengan lebih mudah ya, tidak harus kita manual rekap-rekap sendiri, kita juga dapat kemudahan buat bisa lebih tahu, kapan barang-barang yang lebih bagus, dan kira-kira banyak penjualnya, atau banyak yang kurang peminatnya, kita lebih paham, jadi laporan-laporannya itu sangat membantu, dan bisa membantu kita juga, kalau misalkan ada pembeli ini yang masih dalam tanda kutip, tidak bayarnya langsung cashful, ada yang bertahap, itu tetap kita ada dapat remindernya, jadi kan kadang kalau kita sudah terlalu banyak pembeli, kadang ya lupa juga kan, yang mana sih yang belum bayar, itu kita bisa dapat reminder-remendernya, bahwa oh yang untuk pembelian yang ini, transaksinya belum selesai, itu memudahkan sekali sih dengan adanya akurat-nya, jadi saya sangat bersyukur karena ada aplikasi. selamat menikmati.